Oke halo teman-teman, balik lagi sama gue Jule Di video kali ini gue bakal kita ngobrol-ngobrol aja Gue mau sharing tentang gaya rambut Jadi kemarin itu ada customer gue potong disini Dan pas gue tanya, bang mau potong gimana bang? Dia bilang, potong rokabili bang Hah? Rokabili? Gue tanya lagi, bang lu tuh Taunya rokabili itu yang gimana Yang ini bang, yang sampingnya tipis Terus atasnya disisir ke atas, ke belakang Yakin loh bang, potongan cukuran rokabili begitu, yakin Gak tau sih, cuman katanya gitu Kok kemarin potong di bar-bar lain, dibilangnya rokabili aja Katanya gitu Jadi gini teman-teman, ngomongin soal rokabili Rokabili ini sebenarnya itu bukan gaya rambut Nah setau gue, yang gue baca itu Rokabili itu adalah genre musik yang berawal dari rock and roll Nah rokabili itu basicnya rock and roll, tapi dibikin style baru lagi Jadi si rokabili ini adalah genre musik Tahun 1950 sampai 60, 70 masih bertahan cuman udah berubah Pada tahun 50-60 ini, karena gaya musik ini Karena genre musik rokabili ini sangat-sangat populer Dia ini berubah jadi gaya hidup Gaya berpakaian, gaya rambut Jadi semua gaya hidup itu dari atas sampai bawah Itu rokabili itu mempengaruhi gayanya Nah gitu, jadi Pada tahun 50-60 Gaya rambut pada saat itu adalah Ada pompador Ada slick bag Ada side part Ada jelly roll Dan banyak banget gitu Yang gue ambil kesimpulan adalah pada saat itu Semuanya itu rambutnya klimis Rambut mereka itu semuanya Pakai pomade yang minyak Yang oil base Karena pada saat itu emang oil base itu Meledak juga gitu Semua gaya rambut pada saat itu Dah pompador, slick bag Itu keliatannya itu klimis banget Nah satu kesimpulan pada saat itu Rambut mereka itu klimis Walaupun gaya rambutnya pompador Atau side part Atau yang lainnya Jadi si rokabili ini Sekali lagi Dia itu bukan gaya rambut Dia itu genre musik yang pada akhirnya Menjadi gaya hidup Sama kayak Punk Punk itu jenis musik Ada punk rock Ada punk Ada pop Punk segala macem Punk itu juga pada saat itu Jadi gaya hidup juga Makanya kita suka nemuin namanya Anak punk Nah dulu juga pada saat itu Orang-orang kalau mencukur bilang Cukuran punk aja bang Padahal Cukuran anak punk itu Yang gue tau itu ada banyak juga Ada mohawk Spike Kalau kalian tau Jamannya punk naik Itu rambutnya yang Siapa? Iya Si Travis Nah sekarang itu ada Iqmal Tobing Nah itu mohawk Mohawk itu dipake sama Anak punk Terus ada lagi Ini apa namanya Spiky-spiky nya itu yang Semuanya itu Tajem gitu Ke atas Nah itu Gaya rambut anak punk Cuman modelnya bukan punk Tapi mohawk atau spiky gitu Si Roka Billy ini Dipopulerin sama Elvis Presley Elvis Presley itu dengan gaya Pompadournya itu sangat-sangat Menjadi trend center pada saat itu Pompadour itu Awalnya itu Buat cewek ya Cewek itu dulu Orang-orang kaya Jaman dulu itu Banyak pake gaya rambut Pompadour yang Depannya itu Sampai Tinggi Menjulang tinggi gitu loh Begitu ya teman-teman Nah Jadi Gaya rambut yang sekarang ini Trend yang sekarang Itu Balik lagi ke tahun 50-60 Dimana ada Pompadour Ada side part Sleek bag Cuman bedanya Yang sekarang ini Lebih tipis Bagian sampingnya Dikombin sama Fade Atau taper Jadi ada Apa namanya Ada side part taper Ada side part With fade Jadi bagian sekarang ini Kalau buat yang sekarang ini Bagian sampingnya Lebih tipis Dan untuk stylingnya Gak klinis Sekarang itu Lebih natural Mereka itu Sekarang ini Pake produknya itu Ada clay Ada wax Buat yang oil Sama water base Gua rasa sekarang Udah Berkurang ya Customer gue ini Sekarang yang mau Sedikit sekali Pake oil base Nah jadi Sekali lagi Buat teman-teman Rockabilly itu Bukan gaya rambut Tapi genre musik Yang pada akhirnya Mempengaruhi Gaya rambut Gaya berpakaian Dan Sepatu Dan lainnya Gitu Jadi buat kedepannya Gua seneng banget Bisa sharing-sharing Tentang sejarah Apapun Gaya rambut Mungkin kedepannya Gua bakal Bahas Tentang gaya rambut Yang lain Jangan lupa Subscribe channel ini Di 100 ribu subscriber Gua bakal Bakal bikin Video tutorial Buat kalian yang mau Potong sama gua Mau cukur sama gua Gua Kasih infonya Di deskripsi Jadi Setelah nonton videonya Jangan lupa Baca deskripsinya Biar kalian Gak nanya-nanya Lagi di komen Oke Terima kasih Dan Seperti biasa Jangan lupa Sisiran Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax